Halo pemerintah sahabat tani, dimana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Dalam kesempatan kali ini kita tetap membahas panen porang dan harga porang di Juli tahun 2023. Fokus pembahasan kali ini adalah berbagai macam faktor yang memicu harga disengaja maupun tanpa disadari kenapa kok masih tetap murah? Apa alasannya? Apa karena panen raya? Apa ada alasan lain? Kita berasumsi berbagai macam alasan kenapa harga porang ini tetap atau tidak ada perubahan sampai bulan Juli ini. Mari kita lihat asumsi-asumsi apa dan alasan-alasan apa yang kita maksud. Simak videonya. Kalau kita melihat situasi saat ini kita ketahui bersama dan jelas pemicu harga adalah panen raya. Untuk mengetahui harga di tingkat petani kita mudah dan untuk di tingkat tengkulak sampai supplier dan pabrik itu sudah menjadi rahasia masing-masing. yang disinyalir dan sebagai prediksi harga umbil porang tetap murah sampai saat ini. Kita lihat yang paling mudah hampir semua petani mengalami panen raya atau panen yang bareng atau bersamaan. Semua petani pernah mencoba menanam macam talaman di pertanian dan diprediksi atau identik dengan harganya murah. Kita ambil contoh saja. Kita sebagai petani pernah menanam cabai yang sering bergejolak harganya dan saat ini yang jadi perbincangan soal harga adalah harga umbil porang. Petani yang tidak mau rugi kena dampak panen raya biasanya langsung tangkap menahan panennya dan menjual di saat petani tidak ada panen raya. Panen raya porang tidak hanya di pulau Jawa di pulau-pulau lain pun membanjiri hasil panennya. Nah ini salah satu juga yang memicu dari murahnya harga umbil. Asumsi kita sebagai prediksi yang memicu harga tetap murah adalah yang tanpa kita sadari panen di awal musim. Belum ada pabrik yang buka sudah antri yang mau panen. Jadi tolak ukurnya dari harga murah adalah umbil porang yang memiliki kadar rendah atau kadar airnya masih tinggi. Sedikit penjelasan kalau kita panen di awal musim dan lahan masih sering kena air hujan ini kita ambil contoh umbi umbinya yang dulu kita panen di awal musim kira-kira bulan Februari ini. Ini seperti ini. Seperti ini contohnya. Ada jamur pada umbi ini kalau disimpan lama akhirnya berjamur seperti ini. Dan setiap kira-kira 6 bulan umbi akan secara langsung muncul tunas. Jadi masa umbi istirahat itu adalah 6 bulan. Dan kalau kita bandingkan dengan yang panen di bulan sekarang ini. Bulan Juni atau Mei Juni-Juli ini jelas berbeda sekali. Tidak ada berjamur. Dan yang berjamur pun kalau baru panen ini tidak ada jamurnya. Tapi kalau disimpan lama akan mengakibatkan ada jamurnya pada umbi. Jadi sebagai petani paham cara memanen jenis umbi-umbian ini kita perlu. Terutama jenis umbi orang. Yaitu setelah dorman dan lahan sudah tidak kena air hujan. Kurang lebih 2 minggu atau sampai 1 bulan. Karena kalau lahan masih kena air hujan umbi langsung dipanen rentan rusak atau busuk kalau disimpan lebih lama akan berjamur seperti contoh yang sudah saya lihatkan tadi. Dan umbi yang memiliki kadar air tinggi dicip pun keringnya lama dan jika tidak benar-benar kering jipnya pun kalau disimpan lama juga mudah berjamur. Jadi panen porang dari awal musim pertengahan musim ataupun akhir musim panen ini memiliki kandungan umbi yang berbeda-beda. Apakah panen porang tidak boleh di awal musim? Boleh-boleh saja tetapi apakah kita puas dengan harga rendah dan berpengaruh juga tidak menutup kemungkinan harga dikendalikan oleh pihak lain. Kita bebas memilih peluang waktu panen tapi kalau bisa jangan menambah sempit peluang kita untuk mengendalikan harga porang dan memberikan peluang besar untuk membuka dan mengunci harga porang dan kita melihat kenyataannya sekarang harga masih kecantol di harga awal musim yaitu sekitar Rp3.000 dengan harga yang jalan di tempat ini siapa tahu bisa berubah hanya dengan cara bergerilya cara menjual hasil panennya satu-satunya potensi yang masih ada pada kita semua dari sektor finansial atau tata niaga jual hasil hasil porang kita kalah strategi jadi mari kawan-kawan sahabat tani porang di daerah-daerah agar sedikit banyak mengetahui dan mempraktekan ilmu dasar perdagangan dan tata niaga hasil panen pertaniannya kita petani daerah prihatin dan juga kasihan yang saya tahu dari saya kecil sampai sekarang nasib petani tidak ada perubahan jadi kesimpulan yang saya maksud mari petani harus bisa memainkan peran akal pikiran atau okol tenaga ini sebagai dasar yang kuat untuk memahami di dalam pertanian dan sekaligus memahami juga perdagangan jadi tidak hanya menguasai di pertanian saja harus bisa menguasai dalam strategi di perdagangan juga jadi akal dan okol ini adalah suatu aset yang kita miliki di semua petani atau modal dari awal yang kita miliki kita harus memprioritaskan dan kita harus memanfaatkan yang kita miliki ini setelah kita okol atau tenaga lalu kita akal insya Allah bisa lebih maju atau bangkit dan nasib petani akan lebih sejahtera dari apa yang telah kita perjuangkan dan pengorbanan dari awal kita tidak ada maksud mengguri siapapun apa yang ku dapat untuk pembelajaran kita di masa tanam orang yang akan datang terima kasih yang belum subscribe tekan tombol subscribe nyalai kalau perlu komen di bawah kolom video terima kasih yang sudah selalu mendukung channel ini dan yang sudah subscribe terima kasih semoga kita selalu semangat untuk update video berikutnya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati